What's up filtres, hari ini gue kedatangan monitor paling canggihnya Zowie ya guys ya, yaitu Zowie XL2566K. Ini adalah satu-satunya monitor Zowie yang mempunyai refresh rate 360Hz. Hari ini gue bakal unboxing dan review-review dikit lah. Let's go. Tadaa. Oke. Ini udah kebuka lagi. Ini ada kabel HDMI, ada kabel DisplayPort, jadi anything you want bisa kalian pake. Oke, terus ini ada kabel power supply-nya, kabel power supply-nya. Terus, ini terakhir ya, bagian ini. Ini adalah monitor stand-up. Ini stand-nya ya guys. Ini ada ini, ini bagian belakangan tapi ya, ini juga bagian belakangan, belum gue pake. Terus, mari kita liat. Apa yang ada di dalam sini? Ketebak gak, ketebak gak? Pertama. Oke, yang ketebak dapet. Gak dapet apa-apa sih, dapet selamat. Oke. First, ada flap-nya guys. Jadi ini ceritanya buat yang kalian sering liat lah ya, monitor-monitor ditutup kiri-kanan gitu. Set, ini biar kalian fokusnya ya gak keganggu gitu. Oke guys. Jadi ini bentukan monitor-nya begini. Kalau misalkan masih bugil ya, belum ada stand-nya, belum ada apanya. Aku pegang juga ngeri-ngeri dikit, aku jatuh. Oke. Seperti biasa ada logo si merah di sini. Keren banget sumpah logonya, gue gak bohong. Lalu kalau pake monitor begini ya, terus orang liat kayak, anjir keren banget. Terus ini sampingnya begini. Oke guys. Saatnya pasang. Gak apa, gak bakal pecah, akhirnya karena ada casing-nya di dalam. Pertama, kita ambil bagian ini dulu guys. Ini paling gampang nih menurut gue. Jadi caranya, kalian tancap aja guys. Dari bawah ke atas. Terus tinggal dorang. Wow. Ini bagian paling gampangnya udah selesai. Ini bagian paling susah nih guys. Oke guys, jadi karena udah ketemu gini kan. Lalu miringin dulu nih. Posisinya miring dulu. Sudah puter. Anjir. Terus kalian kunci. Kunci itu selalu ke right. Ke kanan. Sudah. Oke. Ini adalah monitornya sekarang. Ini by the way bisa kalian puter seenak didat kalian di bagian sini guys. Ini lu bisa puter seenak didat lu bener-bener. Ini adalah monitornya kalau udah jadi gini. Ini dari kita. Oke, jadi ini udah setelah kita pasang-pasang, udah kita rakit. Udah kita colok ke PC segala macem. Bentukan monitornya masih agak bugil nih guys. Masih begini nih. Belum kita pasang flap. Belum kita pasang ini. Belum kita pasang segala macem. Cuman gue pengen kasih liat kalian beauty barangnya dulu. Kalau misalkan belum ditempel apa-apa nih. Jadi ini yang kalian bisa expect sih. Bentukannya begini. Mari sekarang kita pasang dulu window pertamanya. Jadi kepasangnya itu simple banget sih. Kita tinggal dorong doang ke dalam. Dorong ke dalam. Terus hajar ke bawah. Kayaknya sampe udah ga bunyi seret kayak gitu. Jadi flap yang kiri juga sebenernya sama juga sih. Kita tinggal dorong doang. Satu ke dalam bolong-bolongannya. Abis dorong. Terus kita dorong ke bawah. Nah, sampe bunyi begitu. Tadah! Ini adalah bentukan monitor Zoe as you guys know it lah ya. Kayak ya... Ini... Stylenya Zoe banget gitu loh. Kayak ada flap kiri kanan-kiri kanan. Kayaknya belum ada monitor lain yang bikinnya persis kayak gini. Jadi kalo lu liat monitor kayak gini udah fix ini 100% Zoe. Kita fokus ke hardware-nya dulu ya. Hardware kayak bagian luar-luarnya dulu. Jadi ini kita buka. Oke. Jadi ini adalah S-Switch namanya. Dengan fitur ini guys. Dengan barang ini. Sebenernya bisa aja. Bisa aja kalian import profile kalian online segala macem. Tapi kalo misalkan disitu agak ribet. Kalian ga boleh download software apa-apa. Ga boleh gini segala macem. Kalian import profile-nya ya. Dengan cara... Misalkan kalian udah setting nih. Kalian udah setting sesuai warna yang kalian mau. Ini ceritanya nih. Anggep nih ya. Ini yang gue suka banget nih. Condisi profile-nya nih. Gue udah ga mau ganti-ganti lagi. Seumur gue main Valorant, PCSG atau whatever. Gue tinggal tahan doang nih guys nih. Gue tinggal tahan doang button ini. Terserah gue mau save di profile 1, 2, atau 3. Bebas terserah. Jadi tinggal tahan doang. Kita bakal aduh bunyi. Nah. Itu kalian denger bunyinya. Arti bunyinya itu profile-nya sudah berhasil di save. Dia bakal otomatis nge-import profile yang udah kita save ke monitor selanjutnya gitu loh. Monitor yang kita mau pake. Jadi ya lu ga perlu bawa monitor lu buat setting-setting segala macem. Lu tinggal perlu bawa ya ininya doang. Jadi lu ga usah repot-repot. Oke guys. Jadi ini bagian terakhir. Dari. Ini ga bagian dari monitor-nya sih. Dan bukan bagian dari software-nya aja sih. Jadi ini kalo misalkan kalian pake buat misalkan lu orang keluar kota, keluar negeri, atau... Pokoknya lama lah. Ga di depan komputer. Kalian bisa menggunakan ini guys. Ini dapet by the way gratis ya. Ga usah beli lagi. Terus. Gue tinggal tutup doang sih guys. Ceritanya ini. Ceritanya biar... Rapih. Biar tidak termakan debu monitornya. Set, 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 set. Kita bisa bawa-bawa juga ini. Bisa kayak jalan gitu. Selesai. Spesialnya apa? Spesialnya apa untuk barang Zoe XL2566K ini? Yang pertama itu refresh ratenya. Dan sebenernya topik utama dari video ini refresh ratenya guys. 360Hz. Jadi pertama-tama yang paling obvious dan paling jelas dan paling ya mencolok mata ya buat monitor Zoe itu sayap ya. Karena kalo lu pake sayap ini semua orang tau lu pake Zoe gitu. Kayak udah ga mungkin tau lagi. Lu ga usah liat mereknya, ga usah liat apa. Oh lu pake Zoe ya? Udah fix. Kayak gitu. Yang kedua itu ada S-Switch-nya guys. S-Switch-nya ini yang tadi gue bilang bisa buat import profile dan segala macem. Terus ada pembahasan yang lumayan debatable penting dan ga penting ya. Itu bisa digoyang-goyangin ininya dulu. Kita bisa digoyang-goyangin ini debatable penting ga penting. Karena ada yang sukanya fix aja kayak gitu. Dan bisa di-swivel kayak gini. Kalo kalian mau main portrait segala macem gue ga bakal fullin. Karena kabelnya udah di setup kayak gini. Tuh kayak main Happy Bird sono. Oke. Jadi bisa kayak gitu. Dan yang terakhir guys. Ini menurut gue fitur yang agak life saving banget. Ini bisa banget gue taro headset kalian. Ini gue udah gue bahas tadi. Anggep aja ini headset ya guys ya. Anggep nih headset nih. Set. Wow. Selesai. Kalian ga usah beli headset stand lagi segala macem. Karena di monitornya udah ada. Monitor mana lagi begini. Jadi. Itulah pembahasan untuk hardware-nya. Sekarang kita bahas ke fitur-fitur yang unik di Zoe. Yang bener-bener memang main selling pointnya Zoe ya disini gitu loh. DYAC plus ya guys. DYAC plus itu buat. Basically. Kalian jadi liat musuhnya lebih clear. Lebih jernih. Dengan kondisi ya. Lagi perperangan. Dengan fast paced action segala macem. Lagi gerak-gerak. Sat-sat-sat-sat. Itu kalian liat musuhnya bakal lebih clear banget. Ini gue sekarang kasih liat luarang. Comparisonnya ya. Terima kasih. Jadi. Satu hal yang ngebedain monitor ini. Monitor Zoe XL2566K ini. Dibanding monitor-monitor Zoe lain. Itu refresh rate-nya guys. Refresh rate monitor ini nyentuh 360Hz. Mungkin kalian bingung refresh rate itu apa. Refresh rate itu. Kedipan layar per detik kalian. Jadi layar kalian itu sebenernya kedip tiap detik tuh. Biasanya pada umumnya orang pada pake 60. 60 itu yang general banget lah. Terus. Monitor-monitor gaming. Pada sekarang udah pakenya 144. Dan yang gue pake biasanya itu 240. Sekarang guys. Zoe XL2566K ini keluarin 360Hz. Jadi tuh musuh kedip pun lu bisa keliatan. Pori-porinya muka tutup-muka tutup pun lu bisa liat tuh. Saking ngebutnya tuh. Monitor kedipnya. Main concernnya. Kalian harus make sure dulu. Sebelum kalian ngelirik-ngelirik nih bareng ya. PC kalian tuh kuat dulu. Kalo kalian memang udah niat buat beli beginian. Ya gue yakin PC kalian bisa lah buat run 360Hz. Iya. Ini adalah expression gue tentang monitor ini. Personally tadi gue udah coba main. Dan it's crazy man. Sayangnya. Sayangnya. Yang disayangkan buat gue. Itu adalah monitor ini terlalu kecil buat gue. Karena gue gak suka main monitor 24 inci. Gue jauh lebih pewe di layar yang besar. Gue sangat-sangat pewe. Tapi, 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 tapi. Balik lagi. Gue bukan pro player. Karena kebanyakan pro player. Itu mainnya di 25-24 inci. Memang sengaja. Mereka udah bikin pas banget lah. Kalo emang lo pengen GoPro. This is the monitor to get. So, yeah. Thanks guys for watching this video. Jangan lupa ada subscribe. See you guys di video saya. Bye bye.